Hai semuanya, masih bersama Mr. SK. Bangsa Indonesia perlu bangga karena selain dikenal mempunyai pertahanan militer terbaik di dunia, Indonesia juga berhasil membuat senjata api yang mendunia dan juga memenangkan kompetisi militer internasional. Perusahaan manufaktur Indonesia, PT. Pinpet yang bermarkas di Bandung, telah menjadi sorotan bangsa luar melalui produksi alat-alat tempur yang canggih. Tak hanya untuk TNI dan Polri, senjata yang dibuat perusahaan tersebut juga telah menjadi andalan di beberapa negara Asia Tenggara seperti Kamboja, Malaysia, Myanmar, dan Filipina. Penasaran senjata apa saja yang telah mendunia tersebut? Mari tonton terus video ini sampai habis. Kepala Roket Smoke Warhead Salah besar jika kalian memandang sebelah mata senjata produksi dalam negeri. Sebab senjata yang dihasilkan putra-putri terbaik bangsa nyatanya diliri oleh negara asing. Seperti Kepala Roket Jenis Smoke Warhead yang diekspor kecil, Olusista itu merupakan buatan PT Saribahari dari Malang, Jawa Timur. Kualitas Smoke Warhead diakui mengalahkan produk serupa buatan pabrikan sejumlah negara maju di antaranya Amerika Serikat dan Rusia. Smoke Warhead adalah kepala roket dengan diameter 70 mm dan cocok dipasangkan dengan roket pasangan pesawat seperti Super Tugano. Smoke Warhead akan memberikan informasi kepada pilot soal posisi jatuh roket dengan cara mengeluarkan asap selama 2 menit saat roket jatuh ke tanah. Smoke Warhead telah diproduksi sejak tahun 2000 hingga kini sudah lebih dari 3.000 Smoke Warhead yang dipesan oleh TNP. Pistol G2 Premium Pistol G2 Premium merupakan pengembangan dari sisi desain dan frame yang berasal dari varian G2 lainnya. Fitur serta karakter pada G2 Premium sepenuhnya dikembangkan dari feedback atau masukan dari para pengguna yang telah mengoperasikan varian sebelumnya. Pistol G2 Premium menggunakan munisi kaliber 9 mm dan memiliki jarak tembak efektif hingga 25 meter. G2 Premium merupakan varian teratas dalam keluarga pistol G2. Pistol G2 Premium diluncurkan pada tahun 2016 bersama 3 senjata pin-pad lainnya yakni senapan serbu SSB, senapan serbu SS2 subsonic 5,56 mm, dan submesin gun PMS. Direktur Komersial PT Pin-pad mengungkapkan pistol G2 Premium harganya sekitar 35 juta. Harga tersebut telah termasuk pajak. Untuk senjata jenis pistol G2 Premium, ia mengatakan bahwa senjata jenis ini khusus diperuntukkan bagi atlet menembak. SPR 2 kaliber 12,7 mm SPR 2 adalah senapan tembakan tunggal dengan fitur melt belt muzzle brake yang bisa mengurangi kekuatan mentakan dan membuat senapan ini mulus saat beraksi. Senjata ini juga dilengkapi dengan Bipod yang tingginya dapat disesuaikan. SPR dirancang sebagai senapan sniper sehingga mampu menembak dengan jarak efektif hingga 2 km. Kemunculan SPR 2 ini juga cukup membuat ebu dunia militer internasional, khususnya bagi para sniper. Ini karena SPR 2 juga mampu menembus tank lapis baja dan bahkan peluru dilengkapi dengan alat peledak yang mampu menghancurkan kendaraan tempur dalam sekejap. Berkat kemampuannya yang hebat, sniper SPR 2 juga masuk rekomendasi situs alutsistawiponsystem.net sejejar dengan senjata canggih lainnya dari seluruh dunia. Senapan Serbu SSX SSX digembor-gemborkan mampu mengalahkan senapan serbu asal Rusia yang melegenda, yakni AK-47. SSX buatan pinpad menggunakan peluru dengan kaliber 7,62x51 mm setara dengan AK-47 memiliki kaliber 7,62x39 mm. Tidak hanya itu, SSX juga unggul dalam hal jarak tembak efektif. Jika dibandingkan dengan AK-47. SSX memiliki jarak tembak efektif 600-800 meter, sementara AK-47 hanya 300 meter. Senapan SSX ini direncang dengan menggunakan metode reverse engineering. Artinya, senjata ini dibuat dari gabungan sejumlah produk persenjataan hasil kerja pinpad maupun non-pinpad. Namun SSX tidak sepenuhnya berasal dari gabungan sejumlah komponen senjata. Beberapa di antaranya merupakan rancangan baru. Salah satunya adalah popor yang bisa dilipat. Kendaraan khusus Selain senjata, PT Pinpad juga mengembangkan produk-produk kendaraan tempur. Mengutip pelaman resmi Pinpad, produk-produk kendaraan tempur yang dihasilkan, diantaranya kendaraan taktis 4x4 Komodo dan Panzer 6x6 Anua. Kendaraan-kendaraan tempur tersebut telah diproduksi lebih dari 300 unit dengan berbagai varian. Dan juga ikut dalam misi perdamaian dunia PBB di berbagai negara seperti Lebanon, Afrika Tengah, dan Sudan. Kendaraan taktis 4x4 Komodo terdiri atas 4 macam varian. Yakni Komodo 4x4 Mise Lancer, Komodo 4x4 Butter Room, Komodo 4x4 Battery Ram, Komodo 4x4 APC Police, dan Komodo 4x4 Recon. Sementara Panzer 6x6 Anua terdiri atas 7 varian. Yakni Anua 6x6 Mortar, Anua 6x6 Komen, Anua 6x6 Amphibius, Anua 6x6 Recovery, Anua 6x6 Armored Personnel Carrier, Anua 6x6 Ambulance, dan Anua 6x6 Logistik. Nah, itulah guys beberapa senjata made in Indonesia yang mendunia. Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.